Selamat siang Russian Lovers Selamat siang Russian Lovers Hari ini saya akan melakukan mukbang beberapa russian fruit di bulan jadi hari ini saya mau mukbang makan buah-buahan buah-buahan Rusia selama musim panas ini ada bermacam-macam buah yang muncul di musim panas ini for example first 1,2,3,4,5 I have 5 kinds of fruit saya punya 5 macam buah jadi pertama itu adalah buah nektarin I will show you later how is inside this nektarin this is nektarin ini buah nektarin buah nektar itu 1 kg lumayan mahal ya 251,42 ruble around 251 to 252 ruble kemudian yang ini persik 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 ploski so this is the smooth persik ini buah persik my husband say that it is much more this is sweeter rather rather than the usual persik jadi ini agak lebih manis ya yang persik halus ini halus nah ini 1 kg nya kisaran 329,99 ruble around 330 ruble so untuk 1 kg per 1 kg and then this one is persik nah this is kinds of another persik so this one smooth this one usual so this one persik we bought like this so it's around for 1 kg a bit cheaper rather than this one jadi yang persik ini lebih murah daripada yang ini persik ini 1 kg nya 195,99 ruble atau hampir 156 ruble so this one kilogram cost around 196 ruble approximately and this one is this Uzbekistan ini dari Uzbekistan what is this i forgot i forgot my husband ever said about this ini kalau gak salah apa ya peach 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 nah ini peach buah peach ini buah peach i forgot in russian name but this is peach nah ini buah peach dari Uzbekistan ini 1 kg nya itu kisaran 155 99 hampir 156 ruble so around 156 ruble for 1 kg so this is what's called persik not persik peach abrikos ah i remember abrikos russian said it is abrikos but in english it is buah aprikot atau buah peach atau kalau orang Indonesia ngomongnya nah yang ini ini grow in russia nah ini tumbuh di russia buahnya kayak gini loh nah seperti ini ada yang merah cara makannya bisa dihisap langsung or so you let the skin no need to eat or you eat all for me i prefer to eat all because i love fruit very much jadi ini buah ini namanya krizovnik russia buah krizovnik nah gak tau bahasa indesia nya apa belum dicari ini orang russia ini tumbuh di russia ini satu kilo nya itu 421,36 rubel so for one kilogram of krizovnik is around 421,36 rubel almost 422 rubel this grows in russia so there are two ways to eat this you can eat you can eat directly you eat all but except this except this colini colini or you can suck it so it means that you have you have to leave the skin just you take the extract of this extract the extract of this fruit ok let's try i will show you inside this fruit i will show you i will show you i will show you i will show you dari buah ini di sini panas ya setengah lima tapi teri sekali ok see there very hot there my 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 seed for one week already grow basilic this one selada air and that one tomato cherry ok let's start ok i already cut these fruits jadi saya sudah belah ya buah-buahan ini actually i almost forgot the name because between nektarin and this persik persik itu hampir sama hampir mirip karena dia itu peranakan juga kalau gak salah antara buah plum sama buah persik itu nektarin ya ok so this is how it looks like i already cut them actually i forgot between nektarin and also persik because almost the same but yes because this nectar seems this one nectar is a hybrid from plum fruit persik and then persik so it creates nectar you may google again ok let's first from this one i ah from smooth smooth persik first jadi ini dari yang gak mahal dikit buah persik yang halus hmm smells very great like perfume sweet and watery but i know i don't know maybe because i we didn't choose biggest one so we just use small one it seems the taste not so sweet just sweet but not sweet jadi mungkin karena kami milihnya yang kecil gak kerasa jadi manisnya tapi ini manis tapi tidak terlalu manis dan baunya harum seperti parfum hangis sekali ok next is this one abricot or to say i forgot in russia in english apricot atau atau buah or peach jadi seperti ini bijinya like this ini dari dari uzbekistan from uzbekistan peach ini banyak sekali lagi musim di di russia tapi masih agak mahal yang kecilnya kalau misalnya warna kuning masih enggak terlalu manis tapi kalau misalnya sudah berwarna kemerah-merahan dia manis let's try the smell actually like star fruit sweet star fruit from munisya yellow star fruit from munisya jadi baunya itu kayak belimbing kuning but very sweet tapi ini manis sekali but not too watery tidak terlalu berair but sweet lebih manis daripada yang tadi persik yang halus tadi so i recommend this from uzbekistan is great but if you want to buy abrikos from russia if you are in russia or in uzbekistan choose not yellow but yellow to red jadi jadi pilih yang kuning kemerah-merahan dan pilih yang besar yang kecil karena manis manis ini abrikot abrikos ini manis abrikot buah aprikot ini manis ya atau buah peach nah ini baru i try to identify first this one or this one tadi nektarnya mana ya it seems this one nektarin i forgot but look zolty yellow hmm full of water but not like watermelon but there is water inside this jadi ini berair manis manis kasem-aseman tapi manis ya bukan manis asem 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 sekali enggak manis asem-asem hmm ya kayak kombinasi buah plum sama buah persik jadi ini kombinasi mungkin karena ini hybrid dari plum dan persik jadi tadinya dan sweet hmm awesome sweet and sour oke next is this is common persik ini persik yang common ya oke hmm hmm this is sweet hmm hmm this is sweet this is the seed ini seednya bijinya oke next this one we choose different colors this is Russian fruit i forgot the name but i already said in the beginning so let's try first the green one mari coba dulu ya yang hija nya kayak semangka tapi kecil hmm hmm acham sour very sour very sour okay let's try this one red hmm now this time i use the second waste so i didn't eat the skin but i just suck them suck this very sweet so if you want to buy this one choose the right one and then try to only suck the fruit not bite all jadi kalau misalnya kebetulan di Rusia ada buah seperti ini pilih yang merah merah kita manis-manis dan cara makannya disedot aja gak usah dimakan kulinya karena kulinya asem yang ini tada almost there is no seed there is but very small yang membuatnya asem itu kulitnya ini loh yang membuatnya asem itu kulitnya ini loh jadi makannya disedot aja so that makes this fruit taste sour the skin so you better suck this fruit i think it is good if you use for syrup hmm usually you can see like this in frozen like strawberry now strawberry or they say klubnikah in russian uh cheaper getting cheaper but feastnya alias cherry alias cherry itu still expensive masih mahal okay i think that's all for today's mukbang of russian fruit so in this summer 2019 don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button so you never miss our updated video jadi jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share di like di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video kami selanjutnya tes vidalnya russian lover sampai jumpa russian lover sepaka